Yang pemirsa terkait kasus dugaan Oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi yang melakukan Pungli dan OTT pada saat bertugas beberapa waktu lalu. Wali Kota Jambi Sarifasa mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah ditangani oleh Mapolda Jambi. Wali Kota Jambi Sarifasa mengatakan bahwa dirinya sudah memanggil Dinas Perhubungan Kota Jambi terkait kasus dugaan Oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi yang kedapatan melakukan Pungli. Dirinya juga telah menyerahkan kasus tersebut kepada Polda Jambi dalam menangani kasus tersebut. Melancarkan angkutan batu bara ini semua. Diketahui kejadian OTT Oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi ini terjadi pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Dimana Oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut melakukan pungutan liar atau Pungli terhadap supir truk yang melintas di wilayah Kota Jambi. Sandi Cek TV melaporkan.